Terhitung 5 Januari 2020, empat pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kota Tarakan Provinsi Kaltara kembali ditutup sementara. Penutupan sementara dilakukan hingga 10 Januari 2021, dikarenakan banyaknya tenaga kesehatan baik perawat dan dokter yang terpapar COVID-19. Dikatakan di rute RSUD Kota Tarakan, Dr. Muhammad Hasbi Hashim, empat pelayanan yang ditutupi yakni instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rahap medik, dan instalasi bedah sentral efektif. Dilanjutkan Dr. Muhammad Hasbi Hashim, khusus rawat jalan poliklinik nanti kembali akan dibuka pada 11 Januari 2021. Saat ini disebutkan Dr. Muhammad Hasbi, total per hari ini jumlah tenaga kesehatan terpapar COVID-19 sebanyak 157 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Angka ini meningkat dibandingkan data nakas yang terpapar sebelumnya hanya di angka 113 orang. Sehingga pihaknya memutuskan untuk menutup sementara empat pelayanan di RSUD Tarakan. Yang melanjutkan, tenaga kesehatan yang terpapar saat ini dirumahkan sementara untuk melakukan isolasi mandiri. Total petugas RSUD yang saat ini dirawat ada 7 orang dan OTG di isolasi mandiri. Kerewan rumah sakit, kemarin yang saya informasikan itu 113, hari ini 157 terkonfirmasi positif. Satu kesyukuran bahwa saya sudah mulai tutup hari ini. Karena bayangkan kalau kami masih melayani hari ini, kasihan masyarakat. Berisiko malah dia dapat penyakit dari rumah sakit. Itu yang kita menghindari. Yang kedua, yang kami hindari karena tadi tenaga yang memberi pelayanan itu, semua kami rumahkan. Isolasi mandiri semua yang positif. Jadi yang kami rawat, petugas rumah sakit itu ada 7. Sedangkan yang lain dengan tampil segala, kami mengintai isolasi mandiri masing-masing. Kemudian yang berikut, yang tidak kalah pentingnya ini saya sampaikan bahwa awal kami membuka ruang isolasi itu kami siapkan 57 bed. Di akhir November itu, sejak mulai kasus naik, kami siapkan kembali, kami tingkatkan jumlah bed menjadi 70 lebih. Dan terakhir ini kami maksimalkan ruangan yang tersedul menjadi 100 bed. Dan itu sudah terisi penuh. Andi Fauzia Latif, Tradar Tarakan Televisi, Tarakan Kalimantan Utara